Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gwilas Dabat Mokonim 21SB1012 dari BD21A disini saya akan menjelaskan tentang latihan looping sama halnya latihan-latihan sebelumnya pertama kita bikin import terus kita bikin stf gimana stf nya saya kasih nama latihan looping terus kita bikin kelas disini dalam kelas ada dua list pertama list hasil proses sama warna di dalam list warna ada merah, kuning, hijau, biru sama ungu, terus kita bikin dua text editing controller yang pertama underscore cnn yang kedua underscore cnn hasil ini saya menambahkan function integer underscore factorial sama dengan satu terus disini saya bikin fade underscore calculate factorial terus saya kasih rumus di dalamnya untuk bisa menjalankan prosesnya nanti selanjutnya saya bikin scaffold dimana scaffold nya saya kasih nama latihan looping terus dengan body padding nah selanjutnya selanjutnya saya buat setbox 4 dimana di dalam masing-masing setbox ini sudah saya masukkan rumus yang sudah ada di modul dengan ukuran 80 setbox yang pertama saya kasih nama for yang kedua well terus yang ketiga duel sama for in selanjutnya kita bikin setbox lagi dengan ukuran 300 dimana setbox yang pertama saya kasih nama yang kedua dan yang ketiga proses nah setbox yang ketiga ini saya kasih saya kasih fungsi elevated button dimana di dalam elevated button terdapat fungsi on press nya ini untuk menjalankan apabila kita klik lalu saja saya kasih contoh disini misal saya ketik angka di dalam bidang saya ketik 5 terus kita klik proses maka bidang hasilnya akan muncul 120 begitu juga untuk di atasnya yang untuk for akan keluar 5, 10, 15, dan seterusnya usual duel for in mungkin cukup sekian menjelaskan diri saya maaf apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf terima kasih